Terima kasih. Berdasarkan maklumat risikan yang dijalankan selama dua minggu, pasukan operasi telah diatur gerak ke lokasi dan berjaya menahan seorang lelaki warga negara Bangladesh berusia 24 tahun di hadapan sebuah hotel. Hasil soal siasat pasukan operasi diatur gerak ke sebuah bilik hotel yang dijadikan markas aktivitas aspek. Hasil semangat awal mendapati aspek membeli kipas pelajar yang masih sah laku bagi mengabur di pihak berkuasa untuk menjalankan aktivitas pembangunan dokumen. Pasukan operasi telah berjaya menampas sebuah komputer riba, sebuah mesin pencetak. 37 naskah paspor Bangladesh di Saki Palsu. 2 naskah paspor India di Saki Palsu. 6 naskah paspor Indonesia di Saki Palsu. 43 keping kulit paspor Bangladesh. 29 keping kulit paspor India. 18 keping kulit paspor Indonesia. 5 keping kulit paspor Filipina. 7 keping kulit paspor nepa. 9 keping kulit paspor Indonesia elektronik di Saki Palsu. 4 keping kulit paspor Indonesia di Saki Palsu. Kertas yang berjaya tamu kusura paspor Bangladesh dan perbagai perlataan untuk membayar dokumen palsu. Odez Alprani sindiket adalah bergeras dari individu dengan menawarkan pakematan menjadikan paspor palsu kepada warga negara asyik dari Bangladesh, Nepal, India dan Indonesia yang tidak memiliki dokumen pajalanan. Sindiket ini menggunakan paspor tersebut untuk mendapatkan dokumen palsu memang. Bayaran yang dikenakan sebanyak Rp100 hingga Rp150 untuk setiap paspor dan dipercayai menghasilkan sebanyak Rp50 hingga Rp100 naskah paspor sa hari. Sindiket ini dipercayai dalam brokrasi selama tiga bulan. Sospele dahani daripada Immigration Putrajaya untuk siasatan lanjutkan dan disaki melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63, Akta Pasfos 1966 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963 seorang lelaki warga negara tempatan dibelikan notis hadir ke pejabat bagi memantus siasatan sumber Jabatan Immigration Malaysia. Terima kasih telah menonton!